Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Joko Anwar merupakan salah satu sutradara ikonik yang dikenal lewat karya-karyanya yang memukau. Filmnya tak sedikit, yang tembus box office, hingga menjadi kesukaan banyak orang. Selain piawai dalam menjadi sutradara, Joko Anwar juga mencuri perhatian ketika berakting, sebagai pastor, di film Eif Mariam. Aktingnya ini, sampai membuat publik menduga, bahwa ia adalah seorang agama katolik. Namun, publik dikagetkan dengan agama Joko Anwar. Joko Anwar, dikenal sebagai salah satu sutradara ikonik tanah air, yang beberapa karyanya melambung tinggi. Sebut saja dari pengabdi setan, perempuan tanah jahanam, ratu ilmu hitam, dan modus anomali. Meski dikenal sebagai sutradara dengan film horor terbaik, Joko Anwar, juga memiliki film yang mengusung tema fantasi superhero, dan juga drama. Seperti Gundala, Akapi of Mine, dan Pintu Terlarang. Walau menjadi sutradara terkenal, tak disangka akting Joko Anwar saat berperan, juga mendapat pujian banyak orang. Salah satunya saat ia menjadi seorang pastor, bernama Martin, dalam film Eif Mariam. Ia berperan sebagai pastor, dan kerap memimpin Misa di sebuah gereja. Diketahui sebelumnya, film Eif Mariam, menceritakan tentang seorang wanita berusia 40 tahun, bernama Mariam yang diperankan oleh Maudi Kusnadi. Akting Joko Anwar menjadi pastor Martin pun mencuri perhatian. Tak sedikit yang menyebut peran Joko Anwar, sangat menyatu dan berhasil menjadi sorotan. Sukses dalam perannya sebagai pastor Martin, di film Eif Mariam. Publik kerap menduga bahwa sutradara ikonik ini, merupakan pemeluk agama katolik, atau kristin. Namun siapa sangka, agama Joko Anwar adalah Islam. Ia juga kerap mengucapkan idul Fitri, kepada teman-teman serta para penggemarnya di akun media sosial Instagram. Sampai jumpa di video selanjutnya.